Jenasah perempuan terbungkus plastik ditemukan di salah satu lahan pergebunan di Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban diduga menjadi korban pembunuhan dan langsung diotopsi di RSUD, Muwardi, Solo. Hasil otopsi menyebut korban sudah meninggal selama lima hari sebelum ditemukan. Ada sejumlah luka di tubuhnya. Dari penyelidikan sementara, korban diketahui bernama Serlina, usia 22 tahun, warga Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar, Jawa Tengah. Korban merupakan seorang karyawan toko pakaian di Sukoharjo. Tindak pidana pembunuhan diduga dilakukan oleh lebih dari satu pelaku di lokasi yang berbeda dengan tempat jenasah ditemukan. Sejumlah barang berharga milik korban seperti uang, sepeda motor, dan ponsel masih belum ditemukan. Saat ini polisi sudah memeriksa 15 orang saksi. Keterangan-keterangan yang 15 itu, ini salah satu pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dari keterangan, hasil keterangan yang kita dapati dan kita minta intonkasi. Motif sementara dari keterangan-keterangan saksi yang 15 yang sudah kita periksa bahwa ada barang yang dikuatkan. Keterangan dari saksi bahwa korban itu setelah menerima uang THR atau menggaji 5 juta. Dan dari hasil keterangan, 15 saksi yang kita periksa itu siapa? Sudah mengarah dan kita sudah mengantongi. Ini terungkap namun pelaku. Dari tempat penemuan jenazah, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, karung, sandal, sabuk silat, batu, dan plastik besar yang digunakan untuk membungkus jenazah. Polres Sukoharjo masih memburu para pelaku.